Madura United VS Persis Solo dipekan keempat Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 sudah diketahui. Laskar Sapekerab julukan Madura United sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3. Laga Madura United VS Persis Solo digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Madura United. Babak pertama, Madura United memulai laga dengan apik dan intens menyerang. Salah satu peluang emas Madura United pun berbuah manis. Pada menit ke-21, Laskar Sapekerab berhasil unggul atas Persis Solo berkat gol Francisco. Dia mampu membobol gawang tim lawan lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti. Madura United unggul 1-0. Laskar Sapekerab julukan Persis Solo pun makin agresif untuk menekan pertahanan Madura United untuk mencetak gol balasan. Namun, pertahanan tim Tuan Rumah masih cukup solid. Pada menit ke-32, Madura United malah berhasil mencetak gol kembali ke gawang Persis Solo. Gol Jacob William membuat skor untuk timnya menjadi 2-0 atas Persis. Skor ini terjaga hingga akhir babak pertama. Babak kedua, Persis kembali berusaha ekstra keras untuk mencetak gol balasan ke gawang Madura United. Namun, berbagai peluang yang tercipta tidak kunjung tercipiannya gol balasan. Pada menit ke-69, Madura United malah memperlebar jarak atas Persis Solo. Kepastian itu usai Jose Brandao mencetak gol ke gawang tim asuhan Leonardo Medina. Madura United makin di atas angin dalam laga melawan Persis. Oleh dikarenakan, tim itu kembali mencetak pada menit ke-78 lewat Jose Brandao usai memanfaatkan kesalahan keeper tim lawan. Persis akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan dari Madura United itu usai David Gonzalez mencetak gol pada menit ke-90. Persis pun berhasil mencetak gol lewat Rodrigues pada menit ke-90 plus 1 dan 90 plus 3. Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan hole lagi dalam laga itu. Madura United berhasil meraih kemenangan 4-3 atas Persis Solo dalam laga itu.